Pemirsa pesona alam Banda Neira begitu menyihir. Bahkan ungkapan jangan mati sebelum ke Banda Neira pernah terucap dari bibir Sultan Syahrir. Pulau Indah yang jadi tempat pengasingan tokoh kemerdekaan Indonesia tersebut juga menyimpan sejarah perebutan rempah antarbangsa Eropa. Inilah persembahan spesial Hood Kemerdekaan RI dan Hood RCTI menapaki Indonesia tanah para pejuang. Jangan mati sebelum ke Banda Neira, itulah kalimat populer yang diucapkan oleh Sultan Syahrir. Bagaimana tidak sepanjang mata memandang kecantikan Banda amat menyihir. Langit dan laut berpadu indah terukir. Seperti di pulau kecil ini bernama Pulau Syahrir. Di Banda, Syahrir bukan saja dikenal pecinta anak-anak, tapi juga pembela hak-hak rakyat. Membela orang kecil adalah kepuasan bagi Syahrir. Dalam catatan sejarah, Syahrir diberi gelar pokrol bambu yang artinya seorang penasihat hukum bagi rakyat kecil. Di Pulau Pisang inilah, Sultan Syahrir suka membawa anak-anak Banda dan mengajarkan mereka lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dari sini, saya akan menapaki perjalanan di tanah para pejuang Banda Neira. Atas peran Syahrir bagi rakyat Banda, maka Pulau Pisang diberi nama Pulau Syahrir. Pesona Pulau Syahrir amat memikat, seperti jasa bung kecil yang akan selalu diingat. Anak-anak Banda bersemangat dalam menimba ilmu, namun sayang, jumlah sekolah dan guru di pulau ini tidak memadai. Tapi bukan berarti mereka tak memiliki mimpi. Warga yang tinggal di Pulau Syahrir begitu akrab dengan lautan. Dari sekitar 200 jiwa, mayoritas adalah nelayan. Di Pulau Syahrir tak perlu berlayar jauh untuk menangkap ikan. Perahu kecil cukup bagi para nelayan. Begitu pula tak perlu jauh untuk melihat keindahan yang tersimpan di bawah lautan. Di tengah cantiknya terumbu karang, bintang laut bertaburan. Saya pun bisa berenang bebas ditemani ikan-ikan. Di Indonesia, Laut Banda termasuk salah satu laut terdalam. Namun, sekeping keindahannya bisa dirikmati siapapun tanpa perlu menyelam. Untuk mengenal sosok Perdana Menteri pertama di Indonesia, ada satu tempat yang perlu saya tuju. Nyaris tidak ada mobil pribadi di Bandanera. Di sini, warga lebih suka berjalan kaki, naik motor, atau bersepeda. Ini dia, rumah gaya Eropa berpilar Doria yang jadi tempat tinggal Syahrir selama pengasingan. Syahrir sempat tinggal bersama Hatta, namun akhirnya pindah dengan menyewa dari seorang pemilik kebun pala. Kehidupan sang ahli diplomasi diabadikan melalui foto-foto hingga barang peninggalannya. Syahrir dikenal memang suka mendengarkan alunan musik klasik. Dan salah satu peninggalannya adalah gramofon kuno ini lengkap dengan piringan hitam produksi Columbia. Kita merawat rumah Syahrir dari tahun 1999, itu menurun dari ibu saya. Terus digantikan sama saya, merawat rumah ini. Rumah ini juga sempat dipugar, tapi tetap menjaga kehasilannya seperti yang dulu. Di akhir masa kolonialisme, rakyat kecil begitu dibela oleh Syahrir. Kontras dengan masa lampau, kala rakyat banda ditindas oleh para penjajah berkedok pedagang. Benteng-benteng yang masih berdiri, jadi bukti pulau ini pernah menjadi medan tempur. Pada tahun 1611, gubernur Hindia Belanda pertama yakni Peterbott datang ke Banda Neera. Ia membangun benteng Belgika untuk menjamin keamanan VOC. Berdiri di atas bukit Tabaleku dengan ketinggian 30 mdpl, benteng ini bagai menara pemantau lalu lintas kapal dagang sekaligus markas militer. Belanda berdalih membangun benteng berbentuk pentagon ini untuk melindungi tanah banda. Namun, rakyat banda menganggapnya sebagai tipu muslihat. Rakyat banda melawan demi mempertahankan tanah banda meski kekuatan tidak sepadan. Pesisir pantai hingga punggung bukit menjadi titik pertahanan. Benteng Belgika jadi saksi bisu sejarah panjang Banda Neera hingga akhir masa kelam kolonialisme Belanda. Pulau ini juga dijadikan penjara alam. Namun dari tanah ini, kita bisa belajar spirit juang para aktivis kemerdekaan Republik Indonesia termasuk Hatta dan Syahrir. Kita bangka Indonesia! Terima kasih telah menonton!